Nah, kita mulai aja nih dari, ini pertemuan pertama nih tentang image processing. Yang akan kita bahas hari ini ada 5 item pertama tentang konsep dasar computer vision, seperti apa gitu ya, dan kenapa harus ada computer vision, dan seperti apa pengaplikasiannya, apa ruang lingkupnya yang terkait gitu, kalau kita ingin mempelajari computer vision, image processing, dan lain sebagainya, itu apa hal-hal pendukung yang perlu kita butuhkan gitu, mulai dari dasar keilmuan dan persyarat lainnya. Setelah itu ada pengenalan tools, library, dan bahasa pemograman yang akan digunakan, tapi tidak akan bahas detail hanya sekilas, terus juga dibahas cara installnya lah ya, akan ditunjukkan juga, didemokan juga, bisa juga diikuti kalau ingin langsung coba install, jadi bisa dicek gitu kalau ada yang error apa-apa. Nah, setelahnya kita akan menggunakan, kita coba install yang namanya Anaconda 3, Anaconda itu kayak Python Package Management, Package Manager yang dia lengkap banget, mulai dari forge atau bundle library yang bisa kita download banyak gitu ya, terus development-nya, kode editor, dan lain sebagainya gitu ya, dan banyak sekali gitu ya resource-resource-nya gitu ya. Dan juga kita akan coba menggunakan Jupyter Lab, ada varian Jupyter Lab, ada Jupyter Notebook gitu ya, untuk memulai membuat proyek, start bikin coding Python, untuk diimplementisikan ke dalam Computer Vision gitu ya. Nah, setelahnya kita akan coba membuat environment di Anaconda, environment ini kalau di pemograman Python itu kayak konsep isolasi program, jadi kalau kita install library, misalkan library-nya rusak, nah kita jangan khawatir karena itu hanya di satu environment yang kita bikin tersebut. Kita bisa bikin environment baru, install library lain, yang kita butuhkan, terus tambahkan di sana gitu. Kalau itu ini, udah kebanyakan kita bisa bikin environment baru lagi, environment baru lagi. Istilahnya itu mirip virtual machine, VM kalau di laptop gitu. ini di Python juga ada konsep environment seperti itu, untuk mengisolate resource library yang digunakan oleh Python. Di dalam laptop kita, ataupun di dalam hardware ya, seperti Raspberry, ataupun bahkan di server. Nah, setelah itu, setelah kita berhasil membuat environment, kita akan coba membuat proyek baru, yang membuat file notebook baru, ataupun JupyterLab baru. Di sana kita akan coba overview sedikit, bagaimana cara penggunaan JupyterLab, dasar-dasar apa istilahnya, tools yang bisa dilihat dan digunakan ketika berhadapan dengan JupyterLab. Nah, itu seperti itu yang akan kita bahas hari ini kita kira-kira. Nah, langsung ya, ada yang mau tanya? JupyterLab itu tuh kayak PyCharm gitu ya? Iya, kayak PyCharm. Sebenarnya, kalau ID ini bebas mau JupyterLab, mau PyCharm, atau Visual Studio Code pun, ya sekarang itu udah banyak banget lah. Apa namanya, bisa dipilih. Karena lebih seperti itu. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah, udah dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas sih tentang konsep dasar image processing. Image processing ini, atau computer vision ya, kita akan pushnya ke bagian computer vision ya. Itu apa sih gitu ya? Jadi, computer vision is, ya bidang gitu ya, di dalam artificial intelligence, yang pada intinya gitu, mengajarkan komputer untuk mampu menginterpretasikan dan memahami abstraksi visual. Nah, bagaimana abstraksi visual di Baksud itu kayak mata kita ngeliat gitu. Kalau kita lihat ke satu arah, kita nangis objek, kita bisa recognize, kita bisa paham, oh itu objeknya, misalkan, hewan. Ini misalkan benda mati. Ini mouse, ini laptop, ini cangkir, dan lain sebagainya. Itu manusia tuh, dengan penglihatan matanya gitu ya. Nah, di sini kita akan menerapkan hal yang sama gitu, ke dalam komputer, di mana komputer ini akan memiliki kemampuan untuk merekognize dan interpretasikan data visual. Data visual yang akan kita gunakan di sini adalah data digital gambar, foto gitu ya, dari kamera ataupun bentuknya video gitu ya. Dan pada level advance-nya, nanti kita bisa terapkan deep learning, machine learning, untuk membuat si komputer vision ini menjadi cerdas gitu. Bahkan dia bisa merekognize wajah si A dan si B bisa mengekstrak apa namanya, karakter dalam gambar gitu ya. Bisa melakukan proses object detection atau object tracking dan lain sebagainya lah kok. Kurang lebih seperti itu luang lingkup dari komputer vision ini. Nah, cuma kalau bahasnya komputer vision memang apalagi image processing ini dia akan menjadi lebih luas gitu. Terutama di bidang pendukungnya. Nah, berikut kalau misalkan kita berbicara secara luas, apalagi kan maksudnya ini dari mechatronika ya. Kalau mechatronika mungkin lebih dekatnya ke robotik gitu ya. Jadi, pasti mungkin pernah lihat ada robot dia sensornya itu pakai kamera gitu ya. Jadi, robotnya punya kamera, dia capture gambar atau video, dia recognize, dia melakukan action sesuai yang dia pahami terhadap data gambar yang dia dapatkan gitu ya. Nah, itu memang seperti itu gitu. Tapi, komputer vision sendiri sebenarnya ada di blog sempitnya gitu. Yang membahas bagaimana data digital berupa foto dari kamera ataupun bentuknya video itu mempunyai oleh komputer dan diinterpretasi, dipahami oleh komputer. ini apa di dalam gambarnya ada apa saja pernah lebih seperti itu. Nah, untuk memulai untuk belajar komputer vision kalau secara mendasar ini ada sub berbagai sub pendukungnya. Mulai dari kalau misalkan kita bahasanya tentang komputer vision pasti kaitannya itu dengan artificial intelligence gitu ya. Dan nanti ada machine learning dan deep learning untuk kebutuhan kognitive vision. Kognitive vision itu seperti test recognition dan lain sebagainya yang memang punya kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu seperti kemampuan menilai manusia terhadap data visual. Manusia kalau melihat sesuatu dia bisa memahami kalau benda ini misalkan ini. Kalau si orang ini namanya ini orang ini namanya ini misalkan. Kurang lebih seperti itu. Itu kemampuan kognitif. Itu larinya kalau machine learning. Nah namun juga komputer vision karena memang dia konsep dasarnya itu istilahnya butuh ilmu matematika dan statistika yang kuat. Karena nanti ketika ke depan ketika akan masuk ke hands-on pemograman komputer visionnya akan banyak sekali operasi yang melibatkan operasi matrix gitu ya. Jadi banyak operasi matematika tapi tenang aja kita akan coba bahas secara fundamentalnya. meskipun demikian di zaman sekarang ini udah banyak banget lidah yang membantu memudahkan kita untuk membuat program komputer vision tanpa harus memiliki pengetahuan matematik yang kuat ataupun takulus yang kuat. Tapi tetap saja paling tidak ada dasar sedikit di keilmuan matematika kurang lebih seperti itu. Ini overall komputer vision itu seperti apa dan elemen-elemen pendukungnya seperti apa. Jadi kalau kita belajar komputer vision larinya itu kalau tidak ke robotik pasti nanti nyeser juga ke AI machine learning deep learning bahkan kalau misalkan yang suka teorinya ke ranah matematiknya. itu field-field yang paling tidak kita harus paling tidak pahamlah di permukaan. Nanti selebihnya bisa dipelajari lebih detail kalau misalkan lebih interest ke bidang machine learning dan deep learning di combine dengan computer vision itu akan sangat bagus. Bahkan nanti penerapannya bisa ke surveillance system ataupun penerapannya untuk kayak self-driving car jadi jadi mobilnya itu bisa reproduksi di rumah sekitar bisa drive sendiri. Kurang lebih seperti ini image processing atau computer vision. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke kita lanjut aja ya karena ini masih konsep sebenarnya. Oke nah pada dasarnya ini ada tiga bagian yang harus kita apa namanya pahami ketika memulai image processing atau computer vision sisi objeknya yaitu perspektif visual yang ingin kita analisa yang ingin kita recognize kalau dalam hal ini berarti bentuk itu ya objek tertentu bisa wajah bisa objek objek tersendiri lagi apakah mungkin kita bisa apa algoritma computer vision mampu merecognize sesuatu yang memang tidak spesifik objeknya misalkan bentuk abstrak ataupun bentuk yang memang tidak teratur gitu ya nah itu memang jadi challenge tuh kalau misalkan kita hanya mengandalkan computer vision pasti nantinya itu perlu pengembangan ke level yang lebih tinggi memanfaatkan deep learning dan tentu saja ketika kita berhadapan dengan computer vision kita akan memerlukan yang namanya tuh vision sensor yang sekarang paling murah pakai webcam 50 ribuan jadi ini kamera ini bisa meng-capture gambar dan video dari ya terserah kita arahkan ke objek apapun nanti gambar dan videonya diambil oleh komputer diproses oleh software dan program pada komputer tiga blok ini yang nanti digunakan untuk pengelolaan image processing nah pertanyaannya kalau misalkan kita gak pakai kamera kita menggunakan imaging gak ada itu masih dianggap computer vision atau gak masih dianggap computer vision karena kembali lagi gambar yang didapatkan kan sumbernya tetap dari kamera jadi tetap untuk computer vision atau image processing kita memerlukan tiga blok ini objek kamera dan komputer yang berisi software dan program yang akan kita gunakan untuk merecognize objek kadang lebih seperti ini building block nah sekilas overview mungkin agak kebayang kenapa tadi saya bilang ketika kita berhadapan dengan komputer vision akan banyak sekali kedepannya meninggung tentang operasi matematis karena kalau misalkan kita manusia melihat foto atau video secara visual tapi bagaimana komputer melihat sebuah data seperti foto dan video nah ini bisa dilihat di sisi kanan komputer memahami sebuah gambar yang kita lihat sekarang seperti ini itu merupakan kumpulan dari angka-angka yang berbentuk matriks dan matriks bisa sampai 3 dimensi nanti kalau nanti kita setelah open cd penerapan langsung codingnya itu kita akan tahu yang membangun warna pada titik piksel di cita itu seperti apa ini kurang lebih seperti inilah komputer memahami data image foto ataupun video representasi tiap piksel data itu dalam bentuk angka integer yang disebut dengan nilai piksel nanti kita akan bahas lebih detail ke depannya untuk terkait gambar digital seperti ini nah itu untuk apa nam sekilas tentang komputer vision sebagai overview apa yang akan kita lakukan ke depannya jadi kesimpulannya di komputer vision yang akan kita belajarin selama beberapa ke depan ini kita akan membuat sebuah program komputer yang membuat komputer mampu merekognize objek objeknya objek apa objek visual dalam bentuk foto ataupun video yang sungguhnya dari kamera kurang lebih seperti itu nah sebelum kita lanjut terkait yang di atas kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut saja ya nah sekarang kita akan coba bahas bahas tentang tools libdary dan pemograman yang akan digunakan selama beberapa pertemuan ke depan tools libdary dan pemograman yang akan kita gunakan ini saya cantumin icon-iconnya aja logo-logonya aja mungkin pernah pakai salah satunya python pernah pakai kan ya udah pernah belajar ya jadi untuk pemogramannya kita akan menggunakan python nah python ini cukup populer gitu ya kenapa pakai python ya karena untuk computer vision ini cukup membantu banyak resourcenya banyak contoh yang bisa kita ikuti gitu ya bisa kita pelajari dibandingkan dengan bahasa pemograman lain gitu itu kalau menurut saya dan kalau misalkan terutama yang bagi kita yang bukan yang berasal dari pure developer gitu ya nah ini sangat cocok karena apa lebih mudah gitu jadi kita bisa lebih fokus ke dalam solusi yang ingin kita bangun tanpa harus kesulitan dengan sintaks pemogramannya kenapa tidak kesulitan dengan sintaks pemogramannya karena python ini sintaks programnya atau struktur codingnya gitu ya itu sederhana mudah untuk dipelajari mudah untuk digunakan kurang lebih seperti itu ide-nya kenapa disini kita akan menggunakan pemograman python nah selanjutnya python ini ya sebatas bahasa pemograman kita gunakan untuk menjalankan coding python yang kita buat nah ada yang disebut dengan package lengkapnya disebut itu package manager nah di python ada dua package manager yang lumayan besar gitu ya itu yang pertama namanya anakonda yang kedua namanya pip python package index nah ini package index python kalau mau di ikutin sih katanya pernah pakai dua package ini gak atau salah satunya belum belum pernah pakai pip install di python pernah sebenarnya python itu saya belum benar-benar pernah pakai sih oke 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 jadi kita set up masnya emang sama sekali belum pernah pakai python ya jadi akan saya coba bahas secara definitif nah jadi package manager ini itu ibaratnya kayak google play lah kalau di hp ya kita bisa download library bisa download tools untuk si python ini ya di anakonda ataupun di pip ada dua tempat kita bisa pilih salah satu nah bisa anakonda ataupun pip jadi library library apapun yang kita butuhkan untuk development karena kadang-kadang kan kalau misalkan kita modding apalagi hardware misalkannya kalau masih dari mechatronika misalkan pernah modding arduino kan ya nah itu kan kita nambahin library apa segala macam nah di python juga bisa kita untuk menambahkan library dari yang orang pernah bikin gitu ya nah ada kayak repository-nya lah istilahnya pustaka-nya yang disebut dengan anakonda dan pip nah untuk pertemuan ke depan kita akan mencoba menggunakan anakonda ya karena anakonda ini lumayan lengkap selanjutnya untuk development tool nah ini ada beberapa opsi ya termasuk tadi kayak yang masih bilang ada 5charm ya dari IntelliJ itu juga bagus apa namanya fiturnya lengkap kalau pun enggak ada VS Code kalau yang apa namanya suka VS Code gitu ya terbiasa dengan VS Code ataupun juga ada development tool yang namanya itu Jupyter nah Jupyter ini development tool yang dibawa atau jadi satu dengan anakonda gitu jadi kalau kita nginstall anakonda otomatis kita bisa nginstall Jupyter tools Jupyter ini gitu ya nanti di bawah kita akan coba lihat Jupyter ini seperti apa akan saya demo-kan juga masih juga bisa coba install ya untuk kita cobakan ini development tool nah namun untuk ke depan kita akan coba biasakan menggunakan Jupyter Lab karena Jupyter Lab ini enak untuk terutama modding CV ataupun nanti bikin program kecerdasan buatan atau program machine learning ataupun deep learning selanjutnya ini ada library tentu saja yang memang kita bisa dapatkan dari anakonda ataupun TIP sebagai technology manager ada yang termasuk utamanya yang akan kita gunakan di pertemuan ke depan adalah OpenCV library OpenCV pernah dengar OpenCV? ya pernah pernah ya pernah pakai juga mas? ya pernah pernah pakai di kemarin saya pernah membuat dari sampai greyscaling doang jadi masih awal baru baca gambar terus ubah ke greyscale oke itu kita akan coba lakukan juga di OpenCV bagian OpenCV setelah pertemuan pengenalan Python sebagai dasar fundamental pemograman Python kita akan bahas mulai dari cara manipulasi gambar bahkan meng-apply model machine learning ataupun deep learning agar mampu merekognize objek pada gambar video dan ada mungkin belum ada tool pendukung lain ini opsional tapi kalau kedepannya ingin belajar lagi bisa nih contohnya scikit-land nanti ada sub package scikit-image sama banyak modul-modul yang bisa digunakan di sana ada tensorflow ada keras juga tensorflow dan keras ini sebenarnya tidak spesifik untuk computer vision dia lebih general jadi untuk deep learning dan machine learning kalau open-sv kan dia khusus untuk computer vision kalau tensorflow dan keras ini dia bisa umum jadi bukan hanya membuat sebuah program kecerdasan buatan untuk merekognize foto merekognize wajah tapi tensorflow dan keras ini bisa digunakan untuk kayak contohnya apa namanya dokumen recognition nge-translate bahasa dari satu ke bahasa lain atau misalkan mengklasifikasikan SMS spam atau bukan itu kan datanya fax ya bukan gambar nah itu tensorflow dan keras bisa itu library-library yang bisa lebih general cuma untuk kedepannya kita hanya akan fokuskan di OpenGP saja nah itu seputar tentang lead dari tools dan pemograman yang akan kita gunakan beberapa pertemuan ke depan oke selanjutnya nah ini Python pasti tahu ini set definisi aja sih Python ini interpreter language dia gak di compile gak ada bentuk executable-nya istilahnya gak kayak C, Java, C, yang bisa di compile jadi ada objek atau bentuk executable-nya kalau Python ini kayak script kita tulis program Python-nya dalam extension .py tulis disana itu udah kita tinggal jalankan aja Python misalkan test.py seperti itu aja gitu ya kalau bahasa pemograman seperti C, C++ itu kan kita compile ya itu ada bentuk executable-nya bentuk binirinya yang akan kita jalankan nah Python ini mirip dengan PHP kalau di pemograman web dia bentuknya interpreter dan satu yang paling enak itu pakai Python dia itu general purpose programming language artinya ini merupakan pemograman Python yang bisa dipakai buat apapun gitu moding hardware bisa pakai Python moding bikin web bisa pakai Python ada library-nya ada Flash ada TheCharm untuk machine learning deep learning tadi library-nya kita udah bahas banyak banget ya untuk bikin game juga bisa untuk bikin desktop app bisa untuk yang susah mungkin bikin mobile app pakai Python itu mungkin masih tricky ada kalau nggak salah itu library-nya cuma memang nggak terlalu bagus itu Python dia general purpose programming language salah satu kenapa kita pakai Python ya itu ketika nanti ada kebutuhan kita udah punya bikin aplikasi untuk merecognize wajah pakai Python terus nanti ada yang request pengen dijadiin aplikasi itu bisa jadiin aplikasi web udah jadi satu sama Python tinggal bikin web-nya pakai Python nggak harus misalkan dipisah web pakai PHP nanti untuk recognize wajahnya pakai Python jadi campur-campur susah karena lebih seperti itu ide nah ini Python juga kalau dilihat di staff overflow ini di PPT ini nanti bisa saya share ada link-nya itu merupakan most wanted language jadi orang paling pengen belajar Python karena sekarang itu lagi hype data scientist machine learning deep learning engineer jadi orang banyak yang pakai Python untuk bidang tersebut makanya most wanted language di staff overflow bilang banyak orang pengen belajar Python karena hype-nya itu tadi banyak menjanjikan bidang kerja baru yaitu data scientist salah satunya dan tentu saja karena powerpoint itu tadi multi-purpose programming language bisa apapun bisa bikin dibuat buat apapun nah itu sekilas tentang pemograman Python-nya nah selanjutnya kita akan bahas Anaconda ini mungkin lebih enak saya share ke browser ini kelihatan ya browser saya nah masih bisa buka juga ada namanya anakonda.com anakonda.com ini page utamanya si anakonda tadi jadi yang si repository ataupun package manager Python gitu ya dan ini kalau dilihat ya ada banyak banget produknya yang open source pun banyak yang dihimpun gitu ya di collect sama si anakonda anakonda ini sendiri gitu ya ada tools-toolsnya tools fundamentalnya bahkan ini untuk machine learning juga ada disini dia bisa apa dia dikasih gitu nah untuk ngedownload anakonda bisa coba booklink di apa namanya di browser cari dengan keyword anakonda download ya nah seperti ini kelihatan ya ini paling atas ada individual edition anakonda ini di klik aja nanti dia bakal arah ke page untuk download nah ini your data science toolkit kita klik download disini ada 3 varian untuk OS nya Windows Mac OS Linux juga ada 64 bit atau 32 bit ini tinggal di klik aja downloadnya lumayan besar ini 466 MB jadi silahkan di klik untuk coba download ini bakal kayak gini bitnya sesuai komputernya kan iya betul sesuai komputernya sesuai kan dengan apa 64 bit atau tidak 22 bit di komputer masing-masing kurang lebih seperti itu nah itu sambil di download aja ya mas saya balik lagi ke PPT ini gak perlu sign up dulu kan ya gak perlu jadi yang barusan kita download itu kayak disebutnya itu anakonda navigator dan sega bergan karena banyak banget di dalamnya tools yang kita butuhkan untuk moding python jadi kita gak perlu lagi nginstall python terus luar ya udah cukup anakonda aja dan nanti kita tinggal disana aja mau nambah tablary mau bikin environment dan lain sebagainya udah beres satu disana kalau kita pisah-pisah kan misalkan python komponennya download sendiri ide-nya misah lagi gitu kan bisa-misa gitu susah kalau pakai anakonda dia udah jadi satu disini nah ini tadi ya untuk halaman downloadnya nah selanjutnya nih selain barusan yang sedang kita download yang disebut dengan anakonda navigator ya atau tools untuk ya itu tadi gitu ngerunning ngerunning IDE dan lain sebagainya gitu ya ada yang disebut sekarang tuh ada yang disebut dengan konda prompt ya nah ini eh konda prompt sorry anak konda forge anak konda forge ini kayak pusat library-nya nah disini kita bisa explore bisa cari library apa yang mau kita install ke dalam komputer kita kurang lebih seperti itu ini ada banyak kalau misalkan contohnya kita interest dengan OpenCV kita bisa klik search disini di atas ini ada mark bukan error sih dia kalau dia bilang kalau misalkan pengen search secara private ada package yang private lebih baik login tapi walaupun nggak login kita bisa untuk lihat-lihat sementara juga nah ini ada banyak kok bisa banyak gitu ya terus yang mana yang harus kita download nah ini bisa dilihat ini jadi kalau misalkan direpo kayak gini tuh ada kayak semacam maintainernya lah jadi orang atau badan yang ngerilis si library OpenCV-nya ini contohnya library OpenCV 4.4 ini dirilis oleh siapa konda forge ada lembaga atau pihak gitu ya si konda forge ini kalau konda forge si OpenCV 4.4 ini ada juga nih selain anak konda forge termasuk bisa saja kalau misalkan kita punya akun di anak konda forge ini kita bisa ngesabit dari OpenCV versi kita kalau misalkan kita punya customer coding bisa kita upload disini ini contohnya ada yang dari menpo dan ini versi 3.2 dan lain sebagainya banyak sekali tergantung versi berapa yang mau kita pakai tapi kalau untuk masalah distribusinya kalau enggak paling utama sih pilih yang konda forge dia platformnya tersedia untuk iOS Windows 6432 bit dan Linux ini ada banyak banget ke bawah nah ini yang disebut dengan anak konda forge atau lokasi playstore library anak konda library python orang lagi seperti itu ada pertanyaan sampai sini mas? belum oke kita lanjut aja ya nah selanjutnya ini ada namanya itu konda cheat sheet ini tapi kalau sebelum ngendalin kode cheat sheet lebih enak ini saya ngendalin anak konda navigator sambil kalau masnya udah selesai download langsung double klik next kalau ada error nanti bilang aja nah sekarang saya mau tunjukin yang namanya anak konda navigator jadi anak konda navigator tuh overview nya kayak gini yang aplikasi yang barusan di download ketika udah di install berhasil kita buka bentuknya seperti ini nah ini kita tinggal saya coba buka nah ini anak konda navigator nya jadi biasanya pojok kanan atas ada menu utama ada file kita bisa atur preferences tapi biasa saya biarin aja ini gak diobah-obah paling yang akan kita sering gunakan adalah home environment kalau kita default nya dia kepilihnya home di home ini akan ke-list tools yang ke-install di dalam anak konda navigator nah tools ini berkaitan dengan IDE nya yaitu development tool nya ada tadi yang saya bilang Jupyter Lab ada Jupyter Notebook ada PS Code ada macam-macam nih konsol saya juga belum pernah nyuubah nih kalau ini RStudio kalau kalau ngoding nya pakai R ya bukan pakai Python ada Spider dan lain sebagainya nah untuk sekarang saya akan menggunakan Jupyter Lab nah disini seperti yang di awal saya bilang di anak konda itu kita bisa manage environment atau kayak semacam virtual machine untuk mengisolasi library yang kita install jadi contohnya misalkan ini saya ada di environment kalau untuk pertama kita lihat dulu saya punya environment apa ya kita pilih environment nah kalau kita klik environment ini di sisi panel tengah ini kelist semua environment yang udah saya buat yang ada di laptop saya kalau punya mas mungkin baru pertama install pasti cuma satu nih yang base route ini nah ini pasti bawaan dan wajib ada bisa di delete nah namun demikian kita bisa nambahkan environment baru ke dalam anak konda cara nambahinnya sebenarnya bisa pakai anak kona navigator itu pakai tombol plus create disini ya jadi ada tombol plus nih kalau kita klik nah ini kita bisa apa namanya create environment gitu ya misalkan environmentnya yang akan saya buat adalah environment belajar ini penamanya bebas ya kalau mau kapital seperti saya kayak gini juga boleh tapi lebih enak kurup sambung gitu ya jadi gak ada spasinya gitu tapi kalau pun mau ada spasi pakai underscore paling selanjutnya kita bisa pilih ini versi python yang mau kita gunakan kalau saya sih biasa pakai python 3.6 jadi checklist python nah kalau ini udah tinggal di klik create aja gitu untuk membuat environment baru nah ini dia akan ada kayak semacam loading progressnya kayak ini ini di bawahnya dia kita bisa lihat lagi ngapain dia lagi creating environment bikin environment baru yang namanya env belajar dengan python 3.6 nah ini ini biasanya akan lumayan lama karena dia akan mencoba mendownload library-library dasar untuk python tergantung koneksi internet juga kalau cepat koneksinya cepat ya pasti cepat juga kalau lambat ya lambat gitu kurang lebih seperti itu nah ini kita biarin aja nunggu sampai environmentnya beres kita kembali ke home oh iya karena tadi kita lagi install environment saya gak bisa switch ke environment lain ya jadi contohnya disini nih tampilan awal saya itu apa lagi di environment root jadi ada tools-tools yang di environment root gitu ya dan kita juga bisa sebenarnya kalau misalkan sudah beres install nah ini seperti ini ya di sisi kanannya ini terdapat list aplikasi sorry list library yang ke install di environment yang kita pilih jadi contohnya ini environment belajar gitu ya jadi kita bisa lihat library apa saja yang ke install di environment ini environment satu dan yang lainnya bisa saja beda beda library gitu ya karena tergantung kita install di environment mana aja jadi belum tentu kalau kita misalkan di environment yang ini kita install open cv di environment yang lain pasti ya belum ada gitu kalau belum kita install kurang lebih seperti itu jadi dengan adanya konsep environment seperti ini di python memudahkan kita mengisolasi library yang ingin kita gunakan tanpa harus kita takut apa namanya ngerusak pythonnya gitu ya karena ini kan kita pisah-pisah kita bikin kayak semacam folder-folder sendiri ini kita tunggu aja nah selain itu juga untuk tadi tuh install package yang dari kondaforge ini kita juga bisa lakukan disini ya tinggal pilih nantinya tuh dari install ke list python dan kita bisa search juga seperti yang tadi di kondaforge mau nyari dari apa itu bisa dilakukan disini nah ini kita udah beres nih selesai bikin environment belajar jadi dia awalnya itu ketika kita install python tools to library-library yang install tuh ini semua nih certi pip python setup tool sifolite dan lain sebagainya gitu nah kalau misalkan kita pengen lihat yang gak install kita bisa pilih not install atau kalau misalkan pengen lihat semua library yang ada di kondaforge ini kita bisa pilih all nah ini kalau saya pilih not install ada banyak banget disini kalau di scroll jadi kan scrollnya kecil semua library python bisa kita lihat disini jadi gak perlu repot-repot lagi buka si kondaforge jadi contohnya ini saya buka open tv nah ini ada dari open tv jadi saya tinggal checklist terus klik apply ini kayak gini nih cara nginstall di pakai anak konda navigator jadi cukup enak lah gitu semuanya serba pakai gui cuman memang aplikasi anak konda navigator ini saya rasa tergantung spek laptop agak berat terutama pada saat proses ngedownload nah ini saya biarin aja sambil ngedownload open tv saya mau tunjukin nah ini tinggal di apply aja kalau nanti mau dilanjut sambil ini dibiarin saya balik lagi ke home saya mau nunjukin selain anak konda tadi kan di depan nah ini ada yang disebut dengan anak konda prompt apa itu anak konda prompt nah kalau anak konda navigator kita barusan kan lihatnya secara gui ada aplikasinya kita bisa klik klik nginstall library kayak tadi itu gampang bikin environment tinggal klik plus di pojok kanan bawah semudah itu gitu kan tapi ya tadi seperti yang saya bilang pakai anak konda navigator memang lumayan berat nah ada yang disebut dengan anak konda prompt anak konda prompt ini adalah versi command prompt nya untuk anak konda jadi jadi kita bisa nginstall library dia anak konda prompt ini tanpa harus membuka anak konda navigator yang tadi gue itu keuntungannya apa ya tentu saja lebih cepat ya kalau buka command line seperti ini tapi reportnya kita harus tahu sintaks untuk install ini ini saya coba tunjukkan seperti apa sebenarnya bentuk konda prompt jadi kalau sudah keinstall si anak konda prompt juga otomatis keinstall kelihatan ya ini anak konda prompt nah ini untuk apa namanya kayak yang barusan kita lakukan di anak konda navigator kita juga bisa lakukan di anak konda prompt contohnya misalkan kayak tadi nyari dari open cv cuma karena ini di anak konda prompt otomatis kita harus input sintaksnya secara manual jadi contohnya konda search open cv nah dengan seperti ini dia akan ngelist semua package open cv yang ada di konda port ada yang 3.1 ada yang 401 dan lain sebagainya ini nah kan ini lumayan repot ya jadi terutama bagi yang awal apa namanya pakai anak konda sintaksnya apa aja nih kalau mau pakai anak konda from nah disini makanya tadi saya mau tunjukin nanti linknya saya juga kasih ya ada yang disebut dengan anak konda cheat sheet nah di anak konda cheat sheet ini ada list ada list command dasar untuk anak konda ya contohnya ada konda info kalau kita coba ya kita coba kalau kita coba kan konda info nah dia akan ngelist informasi terkait environment yang lagi kita gunain nah ini active environment namanya root disini kelihatan ya jadi kalau pakai anak konda prom pengen tahu nih kita lagi pakai environment apa disisi kirinya ada nama environment ini menunjukkan kalau saya lagi di environment root kalau tadi biar anak konda navigator juga kelihatan ya ada environment root yang saya punya nah ini ya environment root yang saya punya selain itu juga disini kelihatan versi konda yang saya gunain versi python ini 3.7 padahal tadi kita pilihnya 3.6 kayaknya ini mungkin keupgrade otomatis pada saat tadi nginstall library di awal dan beberapa detail lainnya nah selain itu juga banyak command-comman lain contohnya kayak bikin environment using environment di bagian section using environment ada create new environment sama seperti di GUI kalau di GUI kan pakai form gitu ya kalau disini pakai syntax seperti ini jadi kita bisa tinggal panggil konda create nama environmentnya apa specify pythonnya python berapa kita coba ya kita akan coba bikin environment anak konda tapi enggak pakai anak konda navigator yang tadi GUI kita akan menggunakan anak konda prom untuk bikin environment seperti yang dilihat tadi di konda chipset ini apa namanya sintaks yang akan kita gunakan ya kurang lebih seperti ini oke kita coba aja ya konda create nah ini specify namanya misalkan environment belajar dua kurang lebih kayak tadi kan environment belajar ini saya kasih nama environment belajar dua terus saya kasih python versionnya misalkan 3.6 cukup seperti ini aja ya kalaupun kita enggak mau specify versionnya enggak apa-apa dia bakal ngambil yang default default di python di anak kondanya ini tinggal di enter kalau di anak kondak prom dia akan collecting package metadata lain sebagainya ini akan melakukan proses yang tadi nah ini sama kan library dasar yang di install tadi di depan ada SRT PIP tadi kan lihat juga ya ini juga ke install sama cuma tiap command line dan keuntungannya benefitnya lebih ringan dibanding kita ketika install pakai anak konda navigator oke kita tunggu aja yang masih udah ke install udah ya sambil dicoba aja masih installing oke nah ini kelihatan ya lebih cepat dibandingkan yang di GUI betul gak iya nah ini coba kita lihat lagi di anak konda chat sheetnya ada apa lagi selain barusan bisa konda create kita juga bisa oh ini ada konda environment list untuk ngecek ada environment apa aja di anak kondanya kita coba konda hnv list nah harusnya ini ada environment belajar ada score 2 yang barusan saya bikin ini ada banyak sebelumnya yang pernah saya bikin dan ini yang tadi yang saya bikin via GUI dan ini yang saya bikin via cmd nah ketika kita nginstall environment seperti ini di anak konda sebenarnya file-file library-nya itu ditaruh di mana ini bisa dilihat di sini kalau di kasus saya ini ada di folder c user unus anak konda 3 environment nv nv belajar 2 masing-masing environment punya folder sendiri sehingga ketika kita nginstall library misalkan disini pakai python 3.5 kita bisa pakai python versi lain di environment berbeda jadi kalau misalkan ada kasus kita pengen nyobain opencp versi 4 dan opencp versi 3 gimana caranya ini pakai environment ini enak jadi misalkan di environment contohnya yang ini nv001 kita installin opencp 4 nv2 misalkan kita coba installin opencp 3 misalkan kita ada kasus pengen nyobain 2 library sekaligus tapi beda versi kurang lebih seperti itu nah ini sintak anak konda environment list selain kita bisa nge-listing environment di konda kita juga bisa nge-list package nge-list package terus versi berapa yang kita install ini ada konda list ini juga bisa dilihat versinya konda list fashion dan banyak banget ini kita coba konda list dulu kalau kita jalani ini konda list nah ini ke-list library 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 yang ada di environment root punya saya ini ada banyak banget karena ini library apa namanya environment utama yang sering saya pakai jadi banyak library yang saya install disini nah kalau misalkan tadi kan kita bikin environment ENP belajar dan ENP belajar 2 jadi kan saya di environment root gimana saya pengen masuk ke environment ENP belajar 2 tadi ya ini tinggal panggil konda activate ENP belajar misalnya jadi tinggal panggil konda activate ENP belajar nah ini cirinya kalau kita berhasil pindah environment adalah ya kita berhasil berubah di sisi kirinya jadi environment yang kita tuju disini kalau saya environment belajar ini saya bisa jalankan lagi konda list untuk melihat list apa namanya library yang ke install nah ini lebih sedikit ya karena ini apa namanya library environmentnya baru gitu ya dibandingkan environment root yang saya punya di atas nah kalau dilihat tadi kan di depan dia anak konda navigator kita lihat dulu ya sudah selesai atau belum dia nginstall si open cv nya ya wah ternyata sudah selesai kita switch ke install nah ini open cv berhasil ke install jadi tinggal mudah kayak begitu untuk install via GUI via anak konda navigator kita berhasil install open cv walaupun memang tadi agak lama ya nah sekarang kita lihat nih di apa namanya di kondalis nv belajar nv belajar itu yang environment tadi di fast GUI kita install open cv di depan barusan ya agak lama nah ini kelihat keluar ini ada open cv di sini kelihatan dia install 3.4 karena tadi yang di klik di depan itu yang versi 3.4 ya nah sekarang kita akan coba tes open cv nya kalau untuk ngetes biasanya saya tinggal panggil python ini ini sebenarnya nanti pas di pemograman python ya tapi ini saya akan tunjukin gimana cara sederhana untuk tes apakah libler yang kita install berhasil atau enggak kalau kalau dipakai error atau enggak kurang lebih seperti ini jadi tinggal ketikan python enter nanti akan keluar prompt seperti ini ada sephron 3 icon seperti ini terus ada bib kayak dash muncul hilang muncul hilang ini kita tinggal import aja import cv2 import cv2 itu adalah cara nginport dari open cv di python ini kita tinggal jalanin enter ini kita tinggal access cv2 dot version nah ini sesuai dengan yang tadi di atas jadi ini bisa nih ternyata berhasil kita install open cv 3.4.2 si anak konda navigator tadi nah untuk keluar ini tinggal ctrl d aja ctrl z enter ctrl z enter jadi kalau mau keluar dari prompt ini yang 3 ini ctrl z terus enter nah sekarang kan kita di environment belajar kita coba switch atau pindah kita akan coba pindah ke environment belajar 2 kita coba kita coba pindah tinggal panggil aja konda active enp belajar 2 ini ada typo nah kalau typo dia langsung bilang konda environment enp oke blablabla you can list all this ke konda info ya ini udah selesai oh udah selesai nah coba udah bisa dijalankan ya mas ini saya baru buka navigator nya baru buka navigator nya oke silahkan dibuka dulu sama yang prompt sama yang prompt cara search nya sama aja dari google search ini ya iya ini yang di navigator yang di home nya ini perlu ada yang di launch jupiter ya boleh itu default nya kalau default yang baru ini saya switch kelihatan anak konda navigator yang punya saya saya ke home nah ini di anak di ENV belajar default nya seperti ini kan ya iya kalau masih ada tulisan install tandanya di environment yang kita punya ini belum ke install tersebut oke kalau di masnya itu udah ada yang tulisannya launch atau belum di di applications on nya masih yang base dalam kurung root itu sih udah udah launch semua ya udah launch semua yang install ya kayak bluefish orange orange 3 r studio itu masih belum ya nah itu coba aja dibuka jupiter lab dan jupiter notebook di launch aja di klik nah kalau udah berhasil kebuka saya sambil mau nunjukin gitu ya nah ini kan yang kita coba switch oh iya kalau mau keluar dari environment belajar gimana caranya ini tinggal ketikan aja konda da ipet nah kita balik lagi ke root root kan sebenarnya environment yang saya bikin saya bisa balik lagi ke base dengan cara ketik lagi konda da ipet nah ini saya masuk di base kalau saya mau masuk ke environment anakonda belajar 2 tinggal konda activate nv belajar 2 ini saya udah masuk ke nv belajar 2 jadi cukup gampang ya cara masuk keluar environment pakai anakonda prom kalau pakai anakonda navigator lebih gampang lagi tinggal klik 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 doang kalau pakai anakonda navigator contohnya klik environment aja ini kalau lagi kayak begini ada tanda play tanda panah ini ini menandakan environment yang kita gunakan lagi ini kalau misalkan kita switch bisa aja misalkan ke environment belajar 2 nah cuma kalau pakai gue ini ada loading bar jadi kesannya kayak lebih lama dan kayak lebih berat nah switch enter environment di anakonda navigator seperti ini tinggal klik tapi ya seperti yang saya bilang memang terasa lebih berat nah tapi kalau misalkan pakai anakonda prom ya tinggal kalau mau keluar tinggal konda deactivate kalau mau masuk tinggal konda activate nama environment yang pengen kita masukin nah ini contohnya eh sorry ini yang salah ya nah ini nah ini saya udah di emp belajar 2 ini kita list library nya ada apa aja list tadi itu apa komani konda piso oh gak ada dash nya sorry jadi konda langsung please ini baru sedikit ya kita akan coba install dari opencv nah cara install nya kita lihat lagi apa namanya cheat sheet nya ini saya kasih di chat silahkan bisa di apa namanya bisa dibuka juga sama mas kalau mau ya nah ini di anak konda cheat sheet ini tadi yang udah kita lihat kita udah bikin conduct rate ya kita juga bisa pakai environment list terus kita juga bisa oh ini kalau clone copy ya juga bisa copy environment satu bikin yang baru dengan nama yang berbeda tapi library nya yang sama dengan yang sumber kita clone selanjutnya ini ada yang tadi ini konda list konda list terus konda list apa namanya version untuk nge-list library-library yang ada di anak konda yang kita punya gitu jadi environment yang lagi kita gunakan nah ini juga ada nih konda environment remove ya untuk nge-remove environment ya nah ini kita coba nanti harus specify nama environment yang mau di-remove kurang lebih seperti itu ini tadi konda create untuk nge-create environment ya nah oke kita coba bentar saya ini kok ada masalah sama buka ini buka kondanya lagi navigatornya coba tadi saya waktu berusaha launch apa namanya jupiternya error kan jadi waktu launch itu kan kebuka window baru di browser kan cuman dia cuman error coba di-share screen aja mas oh diulang install atau gimana enggak jadi saya tutup jadi kayak error gitu waktu install itu eh waktu launch kan anak konda navigatornya ketutup oh dibuka lagi dibuka ulang ya iya saya lagi dibuka ulang cuman ya open gitu cuman enggak ada enggak kebuka-buka dari tadi coba di-share mas host disable oh enggak bisa coba stop sharing udah harusnya bisa bentar saya set jadi host aja lah ya oke nah coba ini harusnya ini saya membuka eh buka search windows search bar kelihatan enggak ya ya kelihatan ini buka kan oke betul navigatornya tapi dia enggak kebuka-buka tadi kalau enggak salah awalnya itu harusnya ada iya ada lambang anak kondanya disini kan iya betul coba coba di anak konda promnya mas cek aja apa namanya running konda strip-strip info eh konda info sorry muncul enggak kita pakai prom aja dulu sorry putus putus pakai di tes si anak konda promnya pakai konda info hello please hello 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 selamat menikmati